Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gurumu channel Pada kesempatan sebelumnya Kita sudah pernah membahas tentang Haki Khususnya part 1 Yaitu tentang Hak Cipta Pada kesempatan kali ini Gurumu channel akan membahas tentang Haki part 2 Yaitu Hak Kekayaan Industri Untuk lebih jelasnya Mari kita simak pada penjelasan selanjutnya Hak Kekayaan Industri Hak Kekayaan Industri adalah Hak yang mengatur segala sesuatu Milik berindustrian Terutama yang mengatur perlindungan hukum Mengapa Hak Kekayaan Industri penting bagi pelat usaha? Hak Kekayaan Industri sangat penting bagi pemilik usaha Karena untuk melindungi pemilik usaha Ataupun perusahaan dari plagiatisme Artinya dengan delegalkannya suatu industri Yang menghasilkan produk tertentu Tidak akan mudah ditiru atau diklaim perusahaan lain Dengan produk yang sejenis Secara umum Hak Kekayaan Industri ini meliputi Hak Paten Merek Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Rahasia Dagang Dan Indikasi Dalam video kita kali ini Kita hanya akan membahas mengenai Hak Paten dan Merak Hak Paten Hak Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Kepada penemu atas penemuannya Yang pada waktu tertentu Telah membuat sesuatu penemuan Atau memberikan persetujuan Kepada pihak lain untuk melaksanakannya Hak Paten merupakan bentuk kelindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang sangat efektif Karena dapat mencegah adanya penggunaan Suatu barang atau penemuan Tanpa izin penemu aslinya Bahkan meskipun pihak lain tersebut Memperoleh teknologinya secara mandiri Atau bukan meniru Menurut Undang-Undang Hak Paten No.14 Tahun 2001 Hak Paten diberikan untuk penemuan Yang memenuhi syarat kebaruan Mengandung langkah inventif Dan dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun Indonesia menganut Hak Paten dengan asas First to File Artinya Hak Paten akan diberikan kepada orang Yang pertama kali mendaftarkan Invensinya di kantor patent Namun Amerika Serikat menggunakan Hak Paten dengan asas First to Inven Yaitu Hak Paten diberikan kepada orang Yang pertama kali menemukan sebuah Invensinya Terkadang kita sering Keliru membedakan antara Hak Cipta dan Hak Paten Padahal Hak Paten dan Hak Cipta Memiliki pengertian yang berbeda Berikut perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Paten Yang pertama adalah Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta Atau penerima hak Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya Atau memberikan izin untuk Itu dengan tidak mengurangi Pembatasan-pembatasan Menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Sedangkan Hak Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Kepada inventor Atas hasil invensi atau temuan Di bidang teknologi Yang untuk selama waktu tertentu Melaksanakan sendiri invensinya tersebut Atau memberikan persetujuannya Kepada pihak lain untuk melaksanakannya Dan yang kedua adalah Objek yang dilindungi Dari kedua hak kekayaan intelektual Tersebut Juga berbeda Hak cipta memberikan perlindungan Atas ciptaan-ciptaan di bidang seni Sastra dan ilmu pengetahuan Yang selengkapnya Bisa dilihat Di Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Sedangkan Hak Paten memberikan perlindungan Atas penemuan di bidang teknologi Yang di kegiatan pemecahan masalah Tertentu di bidang teknologi Yang berupa proses Hasil produksi Penyempurnaan dan pengembangan proses Serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi Pemegang hak patent Tentu saja memiliki kewajiban Dan hak Atas hasil temuannya Dan kepada orang lain Yang memanfaatkan Bentuk patentnya Pemegang patent Memiliki hak sebagai berikut Yang pertama adalah Mereka yang dikatakan Pemegang patent Dapat memiliki hak eksklusif Dalam melaksanakan Paten yang dimilikinya Sehingga orang lain Dilarang melaksanakannya Tanpa persetujuan Kemudian Yang kedua adalah Mereka yang dikatakan Pemegang patent Berhak atas memberikan Sebuah lisensi Kepada orang lain Berdasarkan perjanjian Yang terdapat dalam Surat perjanjian lisensi Dan poin ketiga Adalah Atas temuannya Pemegang patent Berhak untuk Melakukan lugatan Atas ganti rugi Melalui pengadilan negeri Setempat Kepada siapapun Yang dengan sengaja Dan tanpa hak Melakukan perbuatan Yang telah dijelaskan Dalam butir Satu di atas Kemudian yang Poin keempat Pemegang patent Berhak untuk Melakukan tuntutan Kepada orang Yang dengan sengaja Dan tanpa hak Melanggar Hak pemegang patent Dengan dasar Melakukan suatu tindakan Yang telah dijelaskan Dalam butir satu Selain memiliki hak Pada Slide sebelumnya Pemilik hak patent Juga memiliki Kewajiban Ada pun kewajiban Yang harus dilakukan Oleh pemilik hak patent Dapat kita lihat Di depan kita ini Yang pertama adalah Mereka Yang mempunyai hak patent Semua biaya Pemeliharaan patent Atau yang biasa disebut Biaya tahunan Kemudian Kewajiban yang kedua Adalah Pemilik hak patent Juga wajib Dalam melaksanakan patent Yang berlaku Di wilayah Indonesia Kecuali Pelaksanaan patent Yang demikian Dilakukan secara ekonomi Hanya layak Dalam skala regional Serta terdapat Adanya Pengajuan permohonan Tertulis dari Pemegang patent Dimana permohonan tersebut Harus disertai Dengan berbagai alasan Serta bukti Yang sudah diberikan Oleh instansi Yang berwenang Dan juga Telah disetujui oleh Dijen HKI Ada berbagai istilah Dalam hak patent Yaitu Sebagai berikut Dapat kita lihat Di depan Layar kita ini Yang pertama adalah Invensi Invensi atau penemuan Merupakan ide Atau kekesan inventor Yang dituangkan Kedalam suatu Kegiatan pemencahan masalah Yang spesifik Di bidang teknologi Dapat berupa Produk atau proses Atau penyempurnaan Dan pengembangan produk Atau proses Dan yang kedua adalah Inventor atau Pemegang patent Inventor adalah Seorang yang Secara sendiri Atau beberapa orang Yang secara bersama-sama Melaksanakan ide Yang dituangkan Kedalam Kegiatan yang Menghasilkan Invensi Pemegang patent Adalah inventor Sebagai Pemilik patent Atau Pihak yang menerima Hak tersebut Dari pemilik patent Atau pihak lain Yang menerima Lebih lanjut Hak tersebut Yang terdaftar Dalam daftar umum patent Ada pun Sarat-sarat inventor Sebelum melakukan Permohonan patent Adalah sebagai berikut Dapat kita lihat Di depan layar kita ini Yang pertama adalah Melakukan penelusuran Tahapan ini Dimaksudkan untuk Mendapatkan informasi Tentang teknologi terdahulu Dalam bidang Invensi yang sama Atau State of the art Yang memungkinkan Adanya kaitannya Dengan invensi Yang akan Diajukan Melalui informasi Teknologi Terdahulu tersebut Maka inventor Dapat melihat Perbedaan antara Invensi yang akan Diajukan Permohonan patentnya Dengan teknologi Terdahulu Kemudian yang kedua Adalah melakukan Analisis Tahapan ini Dimaksudkan untuk Menganalisis Apakah ada Ciri khusus Dari invensi Yang akan Diajukan permohonan Patentnya Dibandingkan Dengan invensi Terdahulu Dan poin ketiga Adalah Mengambil Keputusan Jika invensi Yang dihasilkan Tersebut Mempunyai ciri Teknis Dibandingkan Dengan teknologi Terdahulu Maka invensi Tersebut Sebaiknya Diajukan Permohonan Patentnya Sebaliknya Jika tidak Ditemukan ciri Khusus Maka invensi Tersebut Sebaiknya Tidak perlu Diajukan Untuk menghindari Kerugian Dari biaya Pengajuan Permohonan Patent Meskipun Hak patent Adalah hak Yang terbuka Untuk umum Namun Tidak semua penemuan Berhak mendapatkan Hak patent Apabila penemuan Tidak memenuhi syarat Dalam mendapatkan Hak patent Maka otomatis Penemuan tersebut Akan gugur Adapun syarat-syarat Sebuah penemuan Agar bisa mendapatkan Hak patent Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang patent Adalah sebagai berikut Dapat kita lihat Di depan kita ini Yang pertama adalah Bersifat Baru Suatu penemuan Dianggap bersifat baru Apabila Pada tanggal penerimaan Pengajuan Paten Penemuan tersebut Sama sekali Berbeda dengan Teknologi yang Sudah pernah ada Sebelumnya Untuk membuktikan Bahwa penemuan tersebut Belum pernah ada Sebelumnya Yaitu dengan cara Yaitu dengan cara Mencari tahu Apakah penemuan tersebut Telah diumumkan Baik di Indonesia Maupun di luar negeri Baik dalam suatu tulisan Urayan lisan Peragaan Atau cara lain Yang memungkinkan Seseorang ahli Melaksanakan penemuan tersebut Yang kedua adalah Mengandung langkah inventif Ada pun suatu penemuan Disebut mengandung langkah inventif Apabila penemuan tersebut Bagi seseorang Yang memiliki keahlian Di bidangnya Merupakan hal yang Tidak dapat diduga sebelumnya Penilaian akan Hal ini Harus dilakukan Dengan memperhatikan Keahlian yang ada Pada saat Permohonan diajukan Dan poin ketiga adalah Dapat diterapkan Dalam skala industri Suatu penemuan dikatakan Dapat diterapkan Dalam industri Apabila penemuan tersebut Memang dapat dilaksanakan Dalam industri Sebagaimana urayan Industrialisasi Paten yang disertakan Dalam permohonan Bentuknya dapat berupa Produk Atau alat baru Yang memiliki Nilai kegunaan praktis Tentunya nilai kegunaan praktis Ini disebabkan oleh Bentuk Konfigurasi Konstruksi Dan komponennya Selain penemuan Yang bisa diajukan Hak patentnya Ada pula penemuan Yang tidak dapat Diajukan hak patent Berikut ini adalah Penemuan-penemuan Yang tidak akan Mendapatkan hak patent Yang pertama adalah Penemuan tersebut Berisi proses Atau hasil produksi Yang bertentangan Dengan undang-undang Ketertiban umur Serta agama Atau kesusilaan Poin yang kedua Adalah penemuan tersebut Merupakan metode Pemeriksaan Perawatan Pengombatan Dan atau Pemberdahan Yang diterapkan Terhadap manusia Atau hewan Poin yang ketiga Adalah penemuan tersebut Merupakan teori Dan metode Di bidang ilmu pengetahuan Dan matematika Dan yang keempat Penemuan tersebut Berisi tentang Penemuan semua Makhluk hidup Kecuali jasad Renik Dan atau proses Biologis Yang esensial Untuk memproduksi Tanaman Atau hewan Proses non-biologis Atau mikrobiologis Dikecualikan Dalam kasus ini Undang-Undang Paten Menegaskan Bahwa ada Tiga macam Pembatalan Paten Yaitu Batal demi hukum Batal atas permohonan Pemegang Paten Dan batal Karena adanya gugatan Paten Dinyatakan batal Demi hukuman Apabila Pemegang Paten Tidak memenuhi Kewajiban Membayar biaya tahunan Dalam jangka waktu Yang ditentukan Oleh Undang-Undang Yang akan diberitahukan Secara tertulis Oleh Dipjen Haki Kepada pemegang Paten Serta Penerima lisensi Dan Mulai berlaku Sejak tanggal Pemberitahuan tersebut Paten yang dinyatakan batal Demi hukum ini Akan dicatat Dan diumumkan Selanjutnya adalah Merk Selain hak patent Merk juga termasuk Dalam hak kekayaan industri Yang mendapatkan Perlindungan hukum Dan bagian dari Haki Apa yang dimaksud Dengan merek Lem pada 2001 Berpendapat Bahwa Merek adalah Suatu nama Istilah Simbol Desain atau Gabungan keempatnya Yang mengidentifikasikan Produk Para penjual Dan membedakannya Dari Produk pesaing Atau kompetitor Menurut Keller dan Ciptono Pada 2005 Merek adalah Produk yang mampu Memberikan Dimensi tambahan Yang secara unik Membedakannya Dari produk-produk yang lain Yang dirancang Untuk memuaskan Kebutuhan serupa Perbedaan tersebut Bisa bersifat Rasional Dan terkait dengan Kinerja produk Dari Merk bersangkutan Maupun Simbolik Dan Emosional Dari Definisi Merk Menurut Kedua Tokoh Di atas Dapat disimpulkan Merk merupakan Suatu nama Simbol Tanda Desain Atau gabungan Di antaranya Untuk dipakai Sebagai identitas Suatu Perorangan Organisasi Atau perusahaan Pada Barang dan jasa Yang dimiliki Untuk membedakan Dengan Produk jasa lainnya Di Indonesia Hak merek Dilindungi Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jangka Waktu Perlindungan Untuk merek Adalah 10 tahun Dan berlaku Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Merek Bersangkutan Dan dapat Diperpanjang Selama merek Tetap digunakan Dan diperdagangkan Hak merek Merupakan Bagian dari HKI Dan dianggap Sebagai roh Dari suatu Produk Mengapa merek Begitu penting Bagi pengusaha Menurut Keller Dan Ciptono Pada 2005 Manfaat merek Bagi produsen Adalah Sebagai berikut Dapat kita lihat Di depan Layar kita Kali ini Yang pertama Adalah Sarana Identifikasi Untuk memudahkan Proses penanganan Atau pelacakan Produk Bagi perusahaan Terutama Dalam Pengorganisasian Sediaan Dan Pencatatan Akutansi Poin yang kedua Adalah Bentuk proteksi Terhadap Fitur Atau aspek Produk yang Unik Yang ketiga Signal tingkat Kualitas Bagi Para pelanggan Yang puas Sehingga Mereka bisa Dengan mudah Memilih Dan membelinya Lagi di Lain waktu Kemudian Poin yang keempat Sarana Menciptakan Asosiasi Dan Makna Unik Yang membedakan Produk Dari Para Pesai Poin yang kelima Adalah Sumber Keunggulan Kompetitif Terutama Melalui Perlindungan Hukum Loyalitas Pelanggan Dan Citra Unik Yang terbentuk Dalam Benak Konsumen Dan Poin yang keenam Adalah Sumber Finansial Return Terutama Menyangkut Pendapatan Masa Yang akan Datang Merek Memiliki Beberapa Jenis Antara Lain Sebagai Berikut Di Depan Layar Kita Ini Yang pertama Adalah Merek Produk Merek Produk Atau Merek Dagang Adalah Merk Yang digunakan Pada Barang Yang Diberdagangkan Oleh Seseorang Atau Beberapa Orang Secara Bersama Sama Atau Badan Hukum Untuk Membedakan Dengan Barang Barang Sejenis Lainnya Merk Produk Yang Sukses Adalah Merk Produk Yang Mampu Mendorong Konsumen Untuk Memilih Produk Miliknya Di Atas Produk Produk Pesaing Lainnya Yang Kedua Adalah Merk Pribadi Merk Pribadi Merupakan Alat Pemasaran Yang Paling Populer Di Kalangan Public Figure Seperti Politisi Musisi Celebrity Dan Lainnya Sehingga Mereka Memiliki Pandangan Tersendiri Di Mata Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Adalah Merk Perusahaan Merk Perusahaan Adalah Merk Yang Digunakan Sebuah Perusahaan Untuk Mengembangkan Reputasi Sebuah Perusahaan Di Pasar Meliputi Semua Aspek Perusahaan Tersebut Mulai Dari Produk Atau Jasa Yang Ditawarkan Hingga Kontribusi Karyawan Mereka Terhadap Masyarakat Yang Kepat Adalah Merk Regional Merk Regional Bertujuan Untuk Memunculkan Gambaran Dari Produk Atau Jasa Ketika Nama Lokasi Tersebut Disebutkan Oleh Seseorang Dan Yang Terakhir Adalah Merk Budaya Merk Budaya Digunakan Untuk Mengembangkan Reputasi Mengenai Lingkungan Dan Orang-orang Dari Tempat Tertentu Seperti Halnya Ak Paten Permohonan Perlindungan Merk Mengisi Mengisi Formulir Permohonan Yang Sudah Disediakan Di Kantor Direktorat Merk Apabila Permohonan Diajukan Oleh Lebih Dari Satu Pemohon Yang Secara Bersama-sama Berhak Atas Merk Tersebut Maka Semua Nama Pemohon Dicantumkan Dengan Memilih Salah Satu Alamat Sebagai Alamat Mereka Baik Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Gumrumu Channel Terima Kasih Sudah Bergabung Dengan Kami Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax